Misi kita sama-sama kursus yaitu pengen ikut Olimpiade cuman tidak hanya ikut-ikutan tapi mencetak sejarah baru buat Indonesia Saputurahman hanya butuh sejengkal atau 20 cm lagi untuk bisa memastikan tiket tampil di Olimpiade 2020 Tokyo Juli mendatang Limit Olimpiade pada nomor lompat jauh adalah 8,22 meter sedangkan lompatan terbaik Saputurahman adalah 8,09 meter yang ia bukukan saat meraih perunggu di Asian Games 2018 Saputurahman mencetak lompatan sejauh 8 meter terakhir saat memecahkan rekor SEA Games Desember lalu di angka 8,03 meter Hasil SEA Games 2019 menjadi titik awal proses perbaikan menuju Olimpiade 2020 Fokus banget yang pasti semua paket saya gak bisa fokus satu-satu tapi yang paling awal itu awalan kalau kita lompat jauh kan punya awalan awalan saya di 35 meter sekarang dimana maju 2 meter dari SEA Games kemarin sekarang jadi 35 meter saya fokus disitu bagaimana 35 meter menghasilkan 8,22 meter plus halangan lompat jauh itu kan ada 20 cm kita berlali kencang mungkin aja dia bisa kelolosan kita pelan dorongan ke depan gak ada aja dia itu yang kita cari memang itu yang kita lagi cari berapa sih ukuran yang pasti dan kecepatan yang pas benar untuk itu mimpi tampil di panggung Olimpiade sudah ditanamkan sang pelatih Arya Yuniawan kepada Sapwa sejak belasan tahun silam saat itu keduanya pertama kali berlatih bersama di Nusa Tenggara Barat hubungan keduanya sudah seperti keluarga menurut mereka kunci sukses terletak pada kepercayaan dan jalinan komunikasi baik masalah di dalam maupun di luar lapangan karena dari awal puan punya kelebihan jadi dari awal kan dulu pertama kali ketemuan sebenarnya SD saya sempat melatih disana dan saya jadi penatar di kabupatennya dan sebelum latihan kita buat sepakatan dulu kalau hanya buat puan saya gak mau melatih tapi kalau buat pimpiade tujuan akhir oke kita jalani sama-sama setelah itu kita pikirin yang lain lagi jadi saya optimis kalau apa namanya puan bisa yang dibutuhkan gak jauh sebenarnya kan 20 cm dimana cuma sejengkal doang tapi itu butuh semua seluruh apa namanya seluruh hidup saya curahkan untuk lolos ini di Olimpiade besok untuk menuju Olimpiade Sapuatu Rahman akan terus mencoba rutin mengikuti turnamen setiap bulan hingga main nanti hanya perlu satu lempatan 8,22 meter dari sekian turnamen agar ia dan pelatih bisa meraih mimpi Olimpiade yang telah dicita-citakan Azal Lepinata Andika Suramanto Jakarta Terima kasih telah menonton